Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba mengulas, jadi setiap hari Jumat kita akan mencoba mengulas hadis-hadis pilihan tentang kenapian. Mukhtarul Ahadis Al-Nabawiyyah Al-Hikam Al-Muhammadiyyah Ta'lif yang dikarak oleh Al-Marhum Al-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ini adalah pengarangannya. Kita langsung saja ke hadisnya. Jadi setiap hari kita akan mengulas 5 hadis saja pada setiap hari Jumat. Kuala Al-Mu'alliku Rahimahullahu Ta'ala wa nata'anallahu fi alamihi fi darilah. Harful Hamzah. Jadi dimulai dengan dari huruf Hamzah. Pertama, Kuala Nabiya S.A.W. Bahasanya Nabi Muhammad Sabda. Atiba baljannati yawmal qiyamah wa astaghfirullah. Aku mendatangi pintu surga. Kelak di hari kiamat nanti. Maka aku membukanya. Maka penjaga pintu surga ini berkata. Siapa engkau? Maka aku berkata. Aku adalah Muhammad. Maka dia berkata. Menjaga pintu surga ini. Dengan mulai aku diperintahkan agar tidak membukakan siapapun. Ini pintu surga tidak akan dibukakan siapapun sebelum engkau. Wahai Muhammad. Hatta dia seorang wali atau nabi-nabi yang lainnya. Jadi pintu surga itu pertama kali dibuka oleh nabi kita yaitu nabi Muhammad S.A.W. Maka jika kita ingin mengajar cintanya. Maka perbayarlah semuanya. Dalam ada sebuah hadis. Jika seorang hamba itu mengucapkan selawat. Maka Nabi Muhammad berdoa. Agar bisa berkunjung kepada orang berselawat itu untuk membalas selawat. Dan ada juga hadis yang lain. Jika kita selawat satu saja. Maka Allah S.W.T. akan berselawat 10 kali. Di makna dari selawat pun itu. Meminta rahmat. Memberikan istighfar. Dan pengampunan. Nah itu makna dari selawat. Nantilah kita kaji. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Allah Hu Ahmad An-Anas. Diriwayatkan dari Ahmad dari sahabat An-Anas. Yang kedua. Iqtil ma'arufah. Iqtil datangilah. Kita kerjakanlah. Sebuah kebajikan atau kebaikan. Wajitani bil munkar. Dan jahwilah. Kemungkaran. Atau keburukan. Wa'anzur ma'yu'ajibu uzunaka. Ayyakula laka al-qawmu izakumta min indihim faktihi. Jadi perhatikanlah apa yang membuat telingamu kagum. Yang mana suatu kaum berkata kepadamu. Iza kumta min indihim. Atkala ketika kau bangun atau pergi dari sisi mereka. Jadi kita diomongkan yang baik-baik kita. Dan perhatikanlah apa yang telingamu ini tidak senang. Kanyaku lalaka al-qawmu izakumta min indihim wajitani buhu. Yang sebaliknya. Kalau telinga kita itu tidak suka, tidak senang mendengar perkataan. Kita akan suka kaum. Ketika kita pergi dari sisi mereka. Maka jauhilah perkataan tersebut. Ini maksudnya al-ma'ruf dan mingkar. Kalau kita ingin telinga kita ini senang. Maka kerjakanlah kebajikan atau kebaikan. Sebaliknya, jika kita tidak suka. Kita diomongin oleh seseorang. Yang mana membuat telinga kita itu tidak suka. Maka yaitu jauhilah. Nah ini al-mungkar. Jadi rawahu jama'ah. Ini direwatkan dari para-para perawi. Seperti Bukhari, Muslim, Termizi, Buna Majah, dan lainnya. Hadis yang ketiga. Afatul ilmi anisyan. Wabah. Atau penyakit. Atau rusaknya ilmu itu. Tapi lebih tepatnya itu bencana ya. Bencananya ilmu itu ialah duka. Wa'idu'atuhu an tuhaddisabihi ghayro'ahnihi. Dan menyianyakan ilmu tersebut itu. Ialah engkau berbicara. Kepada bukan yang kepada alhinya. Ya maksudnya. Misalnya kita ini. Berbicara tentang filsafat. Namun, teman kita yang sebelahnya ini. Sama sekali. Tidak mengetahui tentang apa-apa itu filsafat. Bahkan lebih buruknya. Ia hanya mendengar tentang filsafat itu yang negatifnya saja. Yang mana orang-orang filsafat itu dikatakan sesat. Atau kita berbicara tentang tasawuf. Namun bukan kepada ahlinya. Maka sia-sialah perkara tersebut. Jadi ilmu itu menjadi sia-sia ketika kita berbicara kepada yang bukan ahlinya. Ini diriwatkan dari Wahu Ibn Abi Syaibah. Diriwatkan dari Ibn Abi Syaibah. Dan yang keempat adalah. Afatuddin Salasatim. Rusaknya agama itu. Terdapat ada tiga tanda. Orang yang alim atau pintar dalam agama. Namun fajirun. Menyeleneh atau tidak baik. Sifatnya ini tidak sesuai dengan ilmunya. Banyak yang kita jumpai ya. Ada orang monrok. Ada yang belajar. Dalam-dalam ilmunya. Namun sifatnya ini tidak sesuai. Itu disebut dengan fajir. Wa imamun jairun. Nah ini sama ya. Dan pemimpin yang jair. Ya jair itu yang zolim. Tidak baik. Sama juga. Yang tidak adil. Ini dikategorikan. Dan yang terakhir. Pemuji tahidun jairun. Orang-orang yang rajin. Dalam beragama atau beribadah. Namun bodoh. Namun tidak mengetahui. Hukum-hukumnya. Makanya ada yang mengatakan. Jahilu huwa. Biah komedien. Jadi. Orang jahil. Yang. Tidak mengetahui. Hukum-hukum agama. Ini dikategorikan jahil. Perusahaan agama itu. Ada tiga ya. Ini diriwetkan dari. Adai Lami. An Ibn Abbas. An Ibn Abbas. Dan yang terakhir. Kita baca ini. Hadis yang kelima. Ayatul Munafiqi. Salah satu. Tanda-tanda orang-orang yang munafiq itu ada tiga macam. Jika dia berbicara. Ia berdusta. Wa ida wa'ada. Akhlafa. Jika ia membuat janji. Maka ia mengingkari. Wa ida tuminah. Dan jika ia dipercaya. Khona. Ia berkhianat. Ini diriwetkan dari. Ruwahu Sheikhani An Abi Hurayrata. Diriwetkan dari. Sheikhan. Dari Abu Hurayrata. Nah mungkin itu saja. Buat tidak terlalu panjang. Nanti kita akan lanjut. Hadis berikutnya. Kita tutup dan membaca. Subhanakallah. Mawabihamdika. Shadalil Anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahamdihi wa sallam.